Berikutnya kita ke Jawa Tengah, sodara 6 tahun lalu, sungai Genjikan di desa Karanglo, Klaten, kondisinya kotor dan penuh sampah. Namun seorang warga bernama Bagong Margono mengubahnya menjadi sungai bersih dan cantik dengan biaya yang berasal dari kantongnya sendiri. 6 tahun lalu, saat menyebut sungai Genjikan di desa Karanglo, kecematan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, warga akan teringat sungai yang kotor dan penuh sampah. Namun inilah sungai Genjikan hari ini, bersih, cantik, penuh ikan. Pinggir sungai Genjikan pun menjadi tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu. Menyulap sungai Genjikan menjadi tempat yang menyenangkan adalah ide Bagong Margono. Langkah membersihkan sungai sepanjang 300 meter ini dimulai Bagong dengan membagikan puluhan gerobak sampah kepada warga. Gerobak-gerobak digunakan untuk membawa sampah warga yang terkumpul ke tempat pembuangan sampah. Ini membuat warga berhenti membuang sampah ke sungai. Secara bertahap sungai dibersihkan, ditambahkan pembatas, area bermain anak, dan bangunan lain yang mendukung kenyamanan. Awalnya, Bagong tidak pernah menghitung biaya yang sudah ia keluarkan untuk mempercantik sungai Genjikan. Namun, karena banyak yang bertanya, Bagong akhirnya menghitung kembali. Ternyata, untuk membenahi sungai Genjikan, Bagong telah menghabiskan 2,7 miliar rupiah. Oleh warga sekitar, tempat ini akhirnya diberi nama Watergong atau Watergong alias Air Pabagong. Saya mempunyai ide sungai yang kotor ini berawal dari saya penuhi lingkungan. Berawal saya diberitahu oleh orang tua saya bahwa membersihkan lingkungan akan bermanfaat bagi saya. Akhirnya sungai yang kotor ini sedikit demi sedikit saya bersihkan terus menerus. Akhirnya jadi seperti ini. Nah, luar biasa kekuasaan yang saya dapat adalah bahwa saya bermanfaat bagi orang banyak yang akhirnya telah ada sungai ini. Sungainya bersih, masyarakat saya tidak ada yang nganggur, bisa bekerja di sini semua. Kami sendiri juga mendapatkan COVID-19, mendapatkan COVID-19 dan masyarakat juga bisa bekerja di sini, mendapatkan hasil. Itulah menjadi kebahagiaan saya. Watergong kini menjadi lokasi wisata. Pengunjung bisa menikmati suasana sungai yang tenang, berisi beragam ikan, sambil menikmati aneka kuliner. Sangat menyenangkan dan sangat asik bermain dengan ikan. Sangat bersih juga tempatnya. Pak E, tahu nggak kalau dulu ini itu sungai? Tahu. Sungainya yang kotor. Suasana di Watergong ini sangat bagus. Sumpahnya bersih dan untuk permainan anak-anak sama ikan-ikan bisa menyatu. Pengunjungnya bisa menyatu, bisa mengikang ikannya. Jadi sangat puas lah di sini. Untuk bisa menikmati suasana kawasan Watergong, warga harus membeli satu cangkir pakan ikan seharga Rp10.000. Nani Hastuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Selamat menikmati.